Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Gumbokarno audio kepada video kali ini saya akan merakit sebuah tune kontrol mono dua channel jadi ini tune kontrol mono nanti akan saya rakit menjadi dua channel karena ini dua buah ya dua-dua tune kontrol oke untuk tune kontrol sendiri eh saya menggunakan tune subwoofer tune mono subwoofer XPR ya eh seperti ini di disini untuk potensio ada volume treble dan ini bass jadi seperti ini ya turn kontrolnya nah disini ada volume treble bass dan ini super bass super bass ini eh mirip subwoofer ya suaranya nanti Hai Oke ada dua eh untuk ban yang lainnya ya ini kabel kabel skerm seperti ini isi tiga untuk kabel input dan juga ini nanti harus kita copoti ya karena eh kita menyesuaikan dengan box nya oke untuk bok untuk bok saya menggunakan nah ini lor Hai boknya menggunakan bok audio prosesor Hai kenapa saya menggunakan ini karena ini cocok ya untuk volume untuk lubang lubangnya ini lubang potensio Hai potensio ada empat ya nanti meskipun tidak sama dengan namanya ya di sini ada empat nanti bisa kita buat channel A channel B atau channel 1 channel 2 ya tuh bahan yang lainnya kabel soket AC dari BLN lalu soket AC seperti ini soket AC bodi ya lalu lalu cekkan kanon mic cek mic cek toa bisa menggunakan seperti ini juga bisa menggunakan seperti ini ini kita butuh yang mono aja ya ini kita butuh yang mono lalu eh trafo saya menggunakan 1 ampere 1 ampere CT karena eh nanti disini juga simetris ya jadi saya menggunakan CT untuk tegangan sendiri disini menggunakan eh 12 volt menggunakan 12 volt untuk panel depan seperti ini ya nah ini untuk panel depannya nanti dipasang disini lalu ini penampakan panel belakang seperti ini untuk pemasangan panel depan untuk pemasangan panel depan eh harus kita berikan lem ya di eh sini dan sini atas dan bawah ini kita berikan lem nanti kalau tidak dilem eh yang tengah akan nekuk eh keluar tidak bisa rapet ya ini tadi sudah saya kasih lem seperti ini nah kita paskan lubangnya seperti ini ini lalu nanti kita tempelkan lalu nanti kita tempelkan lalu nanti kita tempelkan lalu nanti kita tempelkan kita paskan seperti ini kalau sudah pas kita tempel nanti kalau tidak pakai lem disini akan agak renggang tidak bisa rapat nanti disini juga ada untuk mur baut untuk sisi-sisi sampingnya ada mur bautnya nanti oke akan langsung saja akan saya kerjakan ya untuk langkah awal kita harus mencabuti potensio ini kita cabut semua oke setelah kita cabut semua potensiunya seperti ini lalu kita setting untuk di tempatnya kita setting dulu tempatnya dimana jangan terlalu jauh dari potensio nanti kabelnya biar tidak terlalu panjang seperti ini lalu kita ukur untuk kabelnya kita siapkan untuk kabelnya kabel potensio oke saya kira cukup sekian saja kita sambung kita potong tempatnya tempatnya selamat menikmati oke untuk perakitan saya skip biar tidak terlalu lama dan panjang durasi videonya dan akhirnya sudah jadi seperti ini ya lho cukup simple ini untuk sementara karena ini belum saya buatkan pangkon atau dudukan ke boknya ini saya ganjil seperti ini lho untuk nanti mencobanya jadi penampakan dari belakang seperti ini untuk jack input dan outputnya menggunakan dua macam bisa menggunakan RCA dan juga menggunakan jack jack lombok atau jack toa kalau orang bilang seperti itu jadi penampakannya seperti ini sudah jadi dan siap untuk dicoba untuk video pengetesan nanti di video selanjutnya ya lho ya karena mengingat durasi sudah panjang nanti yang melihat cuman 1 menit 2 menit ya paling lama mungkin 3 menit jadi untuk video pengetesan saksikan di video selanjutnya oke terima kasih sudah menyaksikan video-video saya jangan lupa like komen dan share ya like gambar jempol gambar jempol dipencet ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati